Beralih ke informasi lain, pemirsa kebakaran menghanguskan rumah warga di pemukiman padat penduduk Pademangan Timur Jumat malam. Warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa mengungsi dan masih membutuhkan bantuan pakaian bersih dan makanan. Berikut laporan reporter berita satu Andika Perdana dan juru kamera Andrianto Diono dari Pademangan Timur, Jakarta Utara. Jadi di kawasan Pademangan Timur, Jakarta Utara, di mana di sini ada sekitar kurang lebih 15 kepala keluarga yang menjadi korban. Dengan rumah yang terbakar, sekitar 15 rumah di kawasan ini. Dan kini warga yang menjadi korban kebakaran sudah pindah ataupun menempati lokasi pengusian sementara yang berlokasi di sebuah sekolah dasar yang ada di kawasan ini. Kami akan mengajak Anda untuk melihat dan mendengarkan apa saja tanggapan ataupun juga keluhan dari warga yang menjadi korban kebakaran di sini. Sudah bersama kami, warga di sini, sama Ibu siapa nih, Bu? Ibu Sulastri. Bapak Sugeng. Bapak, ya. Yang paling diperluin apa sih, Bu, untuk korban kebakaran di sini? Satu ya, Pak. Ini kan saya punya anak sekolah. Ya satu kebutuhan alat sekolah, baju, sepatu, tas, buku, semua pelajaran tuh habis semua, nggak ada yang tersisa. Baju satu panah. Ya kalau bisa sih rumah saya minta dibangun lagi, Pak gitu, minta tolong gitu. Baju, alat-alat sekolah, alat tulis, dan juga... Nah, sepatu semua lah, itu udah habis kebakar semua, nggak ada tersisanya satu pun. KTP semua sudah habis kebakaran. Oh, jadi KTP juga ikut kebakaran? Iya, ATM, KJP yang kemarin baru diambil, uang dari Bank DKI itu habis semua, udah nggak ada tersisa. Kemarin pas kejadian, Ibu, lokasi di mana? Oh, sayangnya lagi pergi keluar, yang ada Bapak doang. Ada di lokasi, sekitar jam 8 seprapat lah. Jam 8 seprapat. Nah, 13 seprapat kejadian, saya juga lagi mau nonton bola. Pas kejadian, ada yang ngontrak panggil, mas, 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 ada api, mas, ada api. Saya lihat, oh iya bener, saya buru-buru bergegas aja. Buat anak-anak biar bisa keluar gitu dari kebaran api. Jadi memang ada di lokasi juga Bapak ya? Iya, keluar nggak ada di tempat kejadiannya, jadi nggak lihat situasi kejadiannya itu, seperti apa. Mungkin kalau tahu yaudah lemesannya gitu. Apalagi kejadian, ada mempok saya tuh kena serangan jantung, paru-paru darah tinggi tadi sempat dilarikan ke rumah sakit. Bapak, Ibu, kami turut berduka juga. Dan semoga nanti ada bantuan dari Menteri Pemimpinan Jakarta dan juga ada anak-anak bisa sekolah lagi. Ini adalah situasi di kawasan Pademangan Timur. Dan tentu juga nanti akan ada bantuan dari Menteri Pemimpinan Provinsi Jakarta, menepiah terkait yang diharapkan warga di sini. Demikian laporan kami dari kawasan Pademangan Timur, Andika dan Andrianto, Berita 1, Jakarta.